Ayo mas, sekarang kita ke pasar malam. Sayang, ini kan udah malam, terus kamu juga lagi hamil. Kata orang tua dulu nih ya, orang hamil itu tidak boleh keluar malam. Nanti bayinya diincir loh. Diincir maksudnya demit gitu? Ah, udah deh aku gak percaya gitu-gituan. Udah pokoknya aku mau ke pasar malam sekarang. Aisyah kok tiba-tiba manja begini ya, jangan-jangan dia lagi ngidah. Dan biasanya kalau orang ngidah, mari turutin bisa berakibat gak baik sama kandungannya. Kamu kecuekin aku sih. Ron, aku mau ke pasar malam sekarang. Ayo. Sayang, ini kayaknya anak kita nanti pasti bakal perempuan. Soalnya kamu tumben banget sih cengeng begitu. Yaudah, ayo kita pergi yuk. Astaga. Tanda apa lagi ini ya? Kenapa? Bandnya kempes. Gak apa-apa. Kita naik motor. Yuk. Ayo. Naik motor? Iya. Kuncinya mana? Yaudah, aku ambil dulu ke dalam. Ya, kamu tunggu di sini ya. Malam-malam begini naik motor. Aduh, kamu ada-ada aja deh. Jarin. Aisah. Aisah! 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 Aisah, ya Allah. Aisah, Aisah bangun, Aisah. 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 Astaga bayi kita. Aisah, bangun Aisah. Kamu jangan akutin aku dong, Aisah. Aku gak mau kehilangan kamu dan bayi kita, Aisah. Aisah bangun. Aisah. Aisah. Aisah bangun, Aisah. Ya Allah. Siapa kamu? Panggil aku Nyiroro. Aku dukun di daerah ini. Bayi yang ada di dalam perut istri kamu sudah tidak ada. Kamu tidak akan bisa memilikinya. Walaupun kamu mempunyai anak-anak pancingan. Kenapa dia tahu kami sudah punya anak pancingan? Nyai, Nyiroro. Nyiroro. Kalau memang Nyai dukun, tolong selamatkan istri saya. Nyai. Mas Roni, kenapa ini? Tadi kami keserempet ngobildah. Dari hari tidak ada satu orang yang menolongin kami. Tolongnya damas dibawa ke rumah sakit istri saya, Aisah. Yaudah dibawa ke mobil saya saja, Mas Emles. Ayo. Masih, Mas. 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 Oh. Maaf, Pak. Saya tidak bisa menolong istri Anda. Karena keguguran. Permisi. Sabar ya, Mas. Allah SWT sedang menguji Mas Roni dan Mbak Isha. Karena Allah SWT sayang. Tapi, tapi ini sangat penyakit kan, Kamu? Iya, Mas. Saya paham. Oh, iya. Dan saya minta tolong. Tolong urusi tahlilan untuk anak saya. Ayo, Mas. Iya. Iya. Nanti saya hubungi Pak Ustadz Sakib. Untuk mengabari para warga. Makasih, Pak. Makasih. Ini sih, Mas. Iya. Kenapa ya, Allah? Kenapa lagi sudah kami tunggu bertahun-tahun? Kau jemput lagi ya, Allah? Apakah kami belum pantas menjadi orang tua? Mbak yang tabah ya. Di saat kita sedang dilanda kesedihan. Jangan larut, Mbak. Mbak harus tabah. Ikhlasin kepergian anak Mbak ya. Semoga ente tidak lupa terus bertawakal. Dan insya Allah, seberat apapun beban ente, Allah akan memberikan kering. Terima kasih, Pak Ustadz. Pak RT, Mas Gun, Ainun dan juga Sista, serta para warga kampung Kucrit yang sudah menghadiri tahlilan, almarhumah, putri saya. Jangan sedih, Rony. Aku bisa mengembalikan anakmu jika kau mau. Eh, Pak Rony? Jangan lupa untuk mengembalikan anakmu jika kau 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 Terima kasih.